Hilap, ya? Ditambahkan Alexander yang pernah menjabat Kapolsek Batiknau dan Kanita Eskrim Polres Teluk Segara ini, usai menebas kepala korban hingga terputus, tersangka kemudian pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan AG sempat ke kawasan sawangan mencari rumput untuk pakan hewan ternaknya. Hingga kemudian, tim sawan warga Polres Lebong dibantu warga mengamankan tersangka AG. Diberitakan sebelumnya, Hermansa, 56 tahun, warga Tikuto, Kecamatan Rimu Pegadang, Kabupaten Lebong, Bengkulu, tewas secara mengenaskan. Pria parubaya ini ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi kepala terlepas dari badannya pada Jumat Siang 22 April 2022. Korban diduga dibunuh kepenakan sendiri berinsial AG. Kapolsek Ribu Pegadang, Ibtu Hasan Basri mengatakan, untuk keterangan sementara dari terduga pelaku dan juga saksi-saksi sementara, motif terduga pelaku tega menghabisi nyawa korban karena sang paman mengambil handphone miliknya. Baiklah Tribuner, sekian informasi Bengkul News Update hari ini. Saya Irlandika mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.